Bismillahirrahmanirrahim Ucapan Rasulullah Terhadap apa-apa yang dia riwayatkan dari Allah Barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal Saya akan mendekat kepada dia satu hasta Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta Saya akan mendekat kepada dia satu apa Satu depah Dan barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan dia berjalan Saya akan mendatangi dia dalam keadaan lari Lari-lari apa Lari-lari kecil Barangnya hadis berarti Allah mendekat Ya kan Allah mendekat Ya Allah mendekat kepada si dia Setelahkan Allah di atas aras kan mendekat Kalau secara barangnya berarti mendekat ke hamba Ya hamba mendekat satu jengkal Allah berarti berarti di mana Di satu hasta Berarti gini atas Allah di sini Mendekat kepada Allah dengan cara sholat Berbuat baik Ngaji ini berarti kan berbuat baik Berarti Tapi kita berbuat baik mendekat kepada Allah Oke lah taruh satu jengkal gitu kan Berarti Allah Di mana satu hasta Berarti Allah mendekat ke kita badannya Ya ke kita satu hasta Satu hasta Sesuai dengan dohirnya Hadis Dan Allah sunnah tidak Memahami yang demikian Yang demikian itu Allah sunnah tidak memahami yang demikian Itu Maka berarti kalau gitu Antum tak Antum mu'awil Antum mu'awil Kasusnya sama seperti kemarin-kemarin kan Ya kembali ke dohirnya Hadis Ini hadis Diriwatkan oleh Allah muslim Dalam kitabnya Al-Zikri wa-Dua Min hadisi Abidharin Warawa Nahwahu Dan Muslim meriwatkan Semisalnya juga Min hadisi Abiyuraira Aidan Wakadhalika Rawal Bukhari Nahwahu Dan juga Bukhari meriwatkan Semisalnya Min hadisi Abiyuraira Fi kitab Tauhid Al-Bab Al-Khamis Azhar Wahadhal hadis Suka ghairi Minanususi Ini hadis Seperti Semisalnya Dari hadis-hadis Ad-dalati Yang menunjukkan Al-Qiyamil Af'ali Al-Ikhtiaria Menunjukkan apa? Tegaknya Perbuatan Al-Ikhtiaria Perbuatan Fi'liyanya Allah Ikhtiaria itu kan Kembali ke Allah Bukan Perbuatan Bukan perbuatan Perbuatan Ikhtiaria itu Pilihannya Allah Allah terserah Allah Gendaknya Allah Sesuai dengan Iradanya Allah Masyayahnya Allah Nah Kalimat Allah datang Itu kan ikhtiaria Sesuai dengan Keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala Mendekat Itu juga sesuai dengan Keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala Wahazal hadis Luka khairi Minan nususi Dalati ala Qiyamil Af'ali Ikhtiarabila Wa anahu Subhanahu Fa'alun Lima yurid Allah subhanahu wa ta'ala Fa'al Lima yurid Is fa'al Terserah Allah Menguat apa Fa'al lima yurid Mau datang Mendekat Mau Apa Terserah Allah Ini kan kata-kata Qarib kan Sama dengan Hadis kan Fa'ini Qarib Datang Malaikat apa Berbaris-baris Allah datang Hal yang duruna Tidaklah mereka Menunggu Menunggu Kecuali Malaikat akan Yang duruna Yang tagirun Tidaklah Mereka menunggu Kecuali Datang kepada mereka Malaikat Atau datang Atau datang Atau datang Sebagian Ayah Tirobik Ini mau Ditaalkan apa Ini ya Mau Ditaalkan Malaikat Sudah sebutin Malaikat Mau Ditaalkan Apa Mau Ditaalkan Ba'lu Ayah Tirobik Sudah ada Ayah Tirobik Kan Dilarik Mana Ini Kalau Wajah Buka Mungkin Dia bisa Otak Hati Wajah Buka Itu Bukan Allah Tapi Malaikat Ini Mau Apa Ini Wakaul Ar-Rahman Al-Astawa Wakauluhu Yang Zirob Nailah Sama Idunia Wakauluhu Matasut Takah Ahadun Bisodakun Mintibin Tidaklah Seorang Bersedekah Dengan Sebuah Sedekah Mintibin Dari Barang Yang Halal Sedangkan Allah Tidak Menurut Yang Baik Ila Akhwad Rahman Biyamini Kesoali Allah Kan Mengambil Dengan Tangan Kanannya Ini Semua Afal Ikhtiar Ikhtiaris Semua Perbuatan Perbuatan Ikhtiaria Ila Gair Dhalika Minal Ayati Wal Hadis Dan Selain Yang Dimikir Dari Ayat Hadis Ad Dhalat Tiala Qiyam Al-Afal Yang Menunjuk Atas Perbuatan Ikhtiaria Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas Allah Nah Jadi Ini Contoh-contoh Tentang Afal Ikhtiar Ikhtiaria Contoh-contoh Afal Ikhtiar Ikhtiaria Fakolu Fihad Al-Hadis Takarab Tumin Watay Tuh Har Wal Liat Min Hada Al-Bab Nah Sekarang Was Salafu Dan Ucapan Rasul Dalam Hadis Takarab Tumin Hu Takarab Tamin Hu Engkau Mendekat Kepadaku Watay Tuhu Har Wal Latan Saya Akan Mendatangi Dia Dengan Har Wala Takarab Tuhu Kata Takarab Tuhu Saya Mendekat Watay Dan Aku Mendatanginya Mas Canda Bahasini Takarab Tumin Hu Aku Mendekat Kepadanya Yaitu Allah Watay Dan Aku Allah Akan Mendatangi Sebagai Har Wal Latan Was Salafu Faham Kuku Was Salafu Ahlus Sunnati Wal Jama'a Assalafu Ahlus Sunnah Wal Jama'a Yajrauna Menjalankan Hadihin Nusus Nas Nas Ini Al Lahiri Sesuai Dengan Lahirnya Datang Datang Mendatangi Mendekat Mendekat Tapi Wa Hakikatu Ma'naha Dan Menjalankannya Hakikat Menjalankan Menjalankan Sesuai dengan Hakikat Ma'naha Allah Iki Billahi Jalla Wa'ala Menghairi Takkif Inwala Tamsil Tanpa Dibagaimanakan Tanpa Dipermisalkan Sesuai dengan Dohirnya Sesuai dengan Apa Dohirnya Kala Sayyif Al-Islam Taimin Fisar Kiyah Hadisi Nuzul Wa'amma Dunuhuhu Nafsuhu Adapun Dekatnya Allah Ya Watakurrubuhu Adapun Dekatnya Allah Ya Dunuhu Nafsu Ya Adapun Dekatnya Allah Watakurrubuhu Dan Mendekatnya Mimba'li Ibadihi Dari Sebagian Hamba-hambanya Yusbituhu Akan Menetapkannya Fahada Yusbituhu Man Yusbitu Akan Menetapkannya Orang Yang Menetapkan Kiyama Al-Af'al Ikhtiaria Binafsi Akan Menetapkannya Orang Yang Menetapkan Tegaknya Perbuatan-perbuatan Ikhtiaria Bagi Allah Faham Akan Menetapkan Sesuai dengan Tuhirnya Jadi Allah Mendekat Mendekat Allah Mendatanginya Dengan Harawalatan Akan Sesuai dengan Tuhirnya Mendatangi Mendekat Itu Sesuai dengan Tuhirnya Bagi yang Menetapkan Apa Af'al Ikhtiar Ikhtiaria Datanya Allah Pada hari Kiamat Wazhuluhu Wastiwawal Aras Wazhamadzabu Penetapan Sesuai dengan Tuhirnya Ini Minghairi Takibara Tamthil Hadha Wazhabu Ahal Salafi Wa Immatil Islam Al-Masyurin Ini adalah Madhabnya Immatil Salaf Immatil Islam Yang Masyurin Wal-Hadith Wal-Hadith Wal-Nakli Anhum Wal-Naklu Anhum Dan Penukilan Anhum Dari A'imah A'imah Tentang Itu Bidhali Tentang Itu Mutawatir Sudah Mutawatir Am-Naklu 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 Larangan Apa Yang Yang Mencegah Minal Qawli Untuk Diucapkan Allah Dekat Dari Hambanya Kayfaya Syau Sesuai Sebagaimana Yang Allah Kehendaki Ma'ului Disertanya Allah Itu Ada Di Di Atas Apa Yang Ya Mungkin Secara akal Yang namanya Allah Di atas Terus Mendekat Berarti Gimana Turun Berarti Kan Iya Mendekat Berarti Kan Ke Bumi Itu Akal Kita Sesuai Dengan Makhluk Tapi Bagi Allah Kan Gak Gak Masalah Dan Allah Gak Sama Makhluk Apa Yang Menjadi Larangan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Larangan Apa Yang Melarang Allah Mendatangi Khaifaya Syau Biduni Bikha Ma'ului Bersama Dengan Ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biduni Takifin Walat Tamfil Apa Yang Melarangnya Tetap Ya Gak Ada Masalah Kok Tapi Gak Boleh Tentang Tam Tam Tentang Wah Hatha Tidak Laini Illa Minkam Malihi Kecuali Dari Kesempuran Allah Allah Di Atas Tapi Bisa Datang Ini Luar Biasa Nah Wah Hatha Illa Minkam Mali Tidak Laini Kecuali Termasuk Kesempurnaan Allah Ayyakuna Fa'alan Lima Yurid Allah Berbuat Kepada Apa Yang Dia Kehendaki Atas Poin Yang Sesuai Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelasin Ini Al-Sunnah Dia Tetapkan Sesuai Dengan Tohirnya Tapi Ingat Tetap Allah Di Atas Ya Kan Tetap Nyalah Tidak Di Atas Maksudnya Tetap Di Atas Ma'ulu Biyo Jangan Dibayangin Dengan Akal Kamu Ngomong Nelais Kamu Sini Saya Bu Dapain Bu Taba Ba'udu Ba'udu Nas Telah Berpendapat Sebagian Manusia Ila Anna Kaulahu Ta'ala Fihad Hadis Kudsi Bahwasannya Firman Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Dalam Hadis Kudsi Ini Yaitu Ataituhu Harwalatan Yuradubihi Ini Sebagian Alat Ta'wil Apa Itu Mananya Suratu Qabulillah Cepatnya Allah Menerima Wa'i Kebalihi Ala Abdihi Dan Cepatnya Allah Menghadap Kepada Ambanya Al-Muta Qorrib Ilai Yang Mendekatkan Kepadanya Al-Muta Wajib Yang Mengarahkan Dengan Hatinya Wajah Warik Dan Apa Organ Tubuhnya Jadi Atau Bukan Bukannya Berarti Allah Datang Secara Bukan Bukannya Allah Itu Mendatangi Secara Bukan Itu Maksudnya Itu Sebuah Kinaya Allah Itu Mendekat Kepada Dia Allah Itu Mendatangi Dia Itu Kinaya Bukan Bukan Itu Maksudnya Apa Kinaya Allah Cepat Menerimanya Ya kan Cepat Langsung Diterima Oleh Allah Allah Langsung Menghadapkan Kepada Dia Begitu Maksudnya Wa Anamujazatallahi Bahwasannya Balasannya Allah Lil'amillahu Kepada Orang yang Berbuat Untuknya Itu Akmalu Itu Lebih Sempurna Min'amal Lil'amil Jadi Perbuatan Orang yang Berbuat Ya kan Jadi Balasan Allah Lebih Sempurna Daripada Perbuatan Orang Makanya Saya Beratangi Asyak Datang Begini Kan Lebih Panjang Kan Kalau Dia Datang Kepada Aku Satu Jengkal Aku Balas Satu Apa Satu Hasna Ada Kata Dia Mau Ngasih Dia Mau Ngasih Kepada Orang Miskin Sepuluh Ribu Maka Allah Kan Balas Bukan Sepuluh Ribu Lebih Daripada Itu Paham Ya Balasan Allah Itu Lebih Banyak Daripada Balasan Orang Yang Berbuat Gitu 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 Dan Dia Memberikan Alasan Apa Yang Dia Pendapat Tadi Siapa Yang Datang Kepada Aku Dengan Berjalan Dan Maklum Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Orang Yang Mencari Untuk Nyampe Kepada Allah Tidaklah Dia Mendekat Dan Tidaklah Dia Menggapai Untuk Sampai Kepada Allah Itu Tidak Tidak Hanya Dengan Berjalan Doang Bahkan Terkadang Dia Berjalan Kasairi Ilal Masajid Berjalan Menuju Ke Masjid Masyairil Hajj Ke Tempat Tempat Masyair Ke Tempat Tempat Manasikul Hajj Tempat Tempat Yang Disyariatkan Dikunjungi Hajj Itu Namanya Berjalan Yang Namanya Berjalan Dengan Cara Berjalan Berjalan Enggak Sekali Berjalan Ya Berjalan Berjalan Tapi Orang Mendekat Kepada Allah Dengan Berjalan Itu Enggak Berjalan Doang Bisa Dengan Berjalan Kaki Bisa Dengan Ruku Wasujud Wanafihima Pada Nabi Alayhi Salatu Wasalam Anna Akhra Mayakunul Abdu Min Rabbi Wasajid Ya Posisi Yang paling Dekat Kepada Rabnya Adalah Ketika Dia Sujud Ini Apa Dengan Sujud Tidak Berjalan Kan Tapi Ini Mendekat Kepada Kepada Allah Berarti Bukan Maksudnya Itu Mendekat Secara Berjalan Secara Lahirnya Bukan Allah Membalas Bukan Bukannya Allah Datang Itu Enggak Allah Membalas Bahkan Mendekat Kepada Allah Dan Mencari Sampai Kepadanya Hamba Itu Berbaring Di atas Lambungnya Tidak Berjalan Tapi Berbaring Di atas Lambungnya Orang-orang Yang Berdikir Kepada Allah Berdiri Duduk Dan Berbaring Di atas Lambungnya Ini kan Selat Enggak berdiri Kalau Enggak berdiri Kalau Enggak berdiri Ini kan Semua Di atas Ranjang Yang Enggak berjalan Ini juga Mendekatkan Diri Kepada Allah Kalau Ada Kata Begitu Keadaannya Ternyata Masyun Tidak Hanya Berjalan Kaki Aja Orang Mendekatkan Diri Kepada Enggak hanya Dengan Berjalan Kaki Aja Banyak Caratan Banyak 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 Macem Kalau Begitu Apa Menjadilah Maksudnya Hadis Menjelaskan Bagaimana Allah Membalas Kepada Atas Amalannya Menjelaskan 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 Pembalasan Allah Menjelaskan Balasan Allah Kepada Hambanya Yang Lebih Lebih Baik Dan Lebih Sempun Daripada Amal Orang Yang Beramal Paham Enggak Betul Enggak Tuh Orang Kepada Kepada Kelas Wai 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 Iza Kana Hatha Allah Hirul Lafdi Sudah Sambil Sinat Dulu Subhan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah